Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online ku semua apa kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini Dan mau menontonnya sampai habis ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel Pegunda Astrid Selamat datang, salam kenal, perkenalkan, saya Pegunda Astrid Saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki diorang putri Dan saya tidak bekerja di luar rumah ya teman-teman Jadi kegiatan saya rutinitas sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya teman-teman ya Jadi tidak jauh dengan bersih-bersih rumah, mencuci pakaian gitu Pokoknya kegiatan pada umumnya ibu rumah tangga gitu ya teman-teman ya Saya ucapkan selamat datang Salam kenal, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Dan tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Para subscriber channel Pegunda Astrid yang sudah mendukung channel Pegunda Astrid sampai saat ini Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya Saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman disini Amin Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para member channel Pegunda Astrid Karena sudah mau bergabung dengan channel Pegunda Astrid Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya Saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman disini ya Amin Baiklah teman-teman ya di video kali ini Saya ingin menghasilkan kegiatan saya ketika berkegiatan sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman ya Jadi saya memulai video ini di pagi hari sekitar pukul 8 pagi ya teman-teman ya Di pagi hari ini saya memasak terlebih dahulu ya teman-teman ya Dan di hari ini pula pas suami saya tidak bekerja gitu ya teman-teman Makanya saya memasak agak pagian gitu Jadi biar untuk sarapan gitu ya teman-teman Jadi tadi pagi itu saya memasak ikan asin jambal teman-teman Ikan asin jambal ya Ternyata enak banget ya Cuman sayangnya banyak tulangnya gitu ya Mesti hati-hati pas makannya gitu Jadi mengolahnya juga cukup mudah ya Waktu dulu saya suka lihat di media sosial gitu ya di facebook Cara mengolah ikan asin jambal biar enak gitu teman-teman Nah sekarang saya praktekan ya Karena ikan asin jambalnya kebetulan pas suami saya beli kemarin ya Katanya murah ya 10 ribu Dapet 3 teman-teman Padahal ikan asin itu mahal banget kalau di pantai ya Kalau di pantai atau di tempat wisata Mungkin karena ini kemarin pas suami saya ada tugasnya ke desa gitu ya Kebetulan di tempat tersebut gitu Ada yang jualan ikan asin itu Dan beli gitu teman-teman Tadinya gak tau itu ikan asin apa katanya gitu Gak taunya enak nanti beli lagi katanya gitu Karena kemarin itu cuman beli 10 ribu aja Ternyata rasanya luar biasa Mantap gitu ya teman-teman Jadi tadi pagi itu saya memasak ikan asin jambal Ditumis ya teman-teman ya Ditumis dicampur dengan petai teman-teman Kalau saya sih gak makan petai ya teman-teman ya kurang suka gitu Jadi itu khusus untuk pas suami aja gitu masakannya Kalau untuk anak-anak saya beli ayam ya seperti biasa Ayam 20 ribu teman-teman Jadi mau naik mau turun harganya Saya tetap belinya 20 ribu saja Satu hari gitu ya Itu bisa untuk satu hari makan gitu ya Dari pagi sampai malam gitu teman-teman Karena kan anak saya juga pulangnya kan Ada yang besar itu sore Anak saya yang kecil itu pulangnya jam satuan Pas suami saya kadang pulangnya malam gitu kan Maghrib gitu Jadi cukup gitu Karena kan gak ada yang makan gitu Jadi tadi saya beli ayam bagian dada gitu kan Dipotong kecil-kecil ya teman-teman ya Di dadu gitu teman agak gedean Terus saya bingung ya mau masak apa Sedangkan bumbunya habis gitu ya Saya belum beli seperti cabai yang gitu Karena tadi sudah dipakai masak ini ya Ikan asin jambal gitu ya Cabainya semua itu biar pedas biar mantep gitu kan Sama bawang sama bawang putih bawang merahnya gitu Banyak sekali dikesitukan Dan giliran masak ayam kurang gitu Cuman ya gak kalah lah kita putar otak ya Ini masaknya diapain nih Yang penting anak kita suka gitu Kalau ditepungin bosen ya teman-teman Karena yang kemarin aja masih ada sisa sedikit gitu Yang ditepungin Padahal yang kemarin juga ditepungin itu Dipotong-potong kecil-kecil ya teman-teman ya Jadi gak sepotong kayak di jual-jual itu ya Gak begitu Dipotong kecil-kecil gitu Biar sekali makan Gak usah nyubit-nyubit gitu kan Pakai sendok sekali up gitu Masih ada sisa ya teman-teman Jadi takutnya bosan Masa ditepungin lagi gitu Nah saya akhirnya karena masih ada tuh bumbu saori ya Saori lada hitam Saya masukkan aja itu saori lada hitam gitu Pertamanya saya menumis cabai dulu Cabai, bawang putih, bawang merah ya Seadanya gitu Gak terlalu banyak gitu Yang penting mah Wangi gitu ya teman-teman ya Ditumis terlebih dahulu Setelah wangi ya teman-teman ya Agak kecoklatan Agak keemasan gitu ya Bukan kecoklatan Masukkan ayamnya gitu Setelah dimasukkan ayamnya Diguyur Gak diguyur sih Cuman air bawaan dia ya Karena kan ayam kalau habis dicuci itu kan Membawa air kan gitu Nah seininya dia aja gitu Air dari bawaan si ayamnya itu Terus saya masukkan Kunyit bubuk ya Lada ketumbar bubuk Lalu itu saori lada hitam Terus pakai kecap juga Tambah saus sedikit gitu teman-teman Tinggal di kosang kaseng ya Digonserang ganjreng gitu Nunggu airnya surut gitu kan Tinggal sisa minyaknya Itu baru diangkat teman-teman Itu juga rasanya enak ya teman-teman Ya gak kalah enak gitu Menu Apa Bumbu minimalis gitu teman-teman Itu namanya ya Karena saya males banget keluar rumah teman-teman Panas gitu ya Makanya yang ada aja bumbunya lah Yang ada di dapur gitu teman-teman Yang penting enak gitu kan Kalau yang ikan asin jambar roti juga sama Cuman pengelahannya Pertama kali itu teman-teman Biar gak terlalu asin Karena kan ikan asin jambar roti itu asin banget ya teman-teman ya Nah biar gak terlalu asin Kita rendam dulu dengan air ya teman-teman ya Jadi kita rendam dengan air Dimasukin ke dalam plastik Atau kantong kresek gitu ya teman-teman ya Airnya sampai terendam Tunggu selama 20 menitan lah Boleh 20 menit ya 20 menit Baru kita buka Terus digunting-gunting ya Si itunya si ikan asinnya Karena kan dia melebar gitu Ukuran jualnya itu melebar Bagian hanya bagian dagingnya saja Cuman banyak tulangnya teman-teman Pas dimakan Jadi mesti hati-hati gitu ya Nah setelah dibuka dari plastiknya itu Langsung kita gunting-gunting ya teman-teman ya Si ikan asinnya ini Dibentuk ya sesuai keinginan Sesuai kebutuhan juga gitu kan Nah gak usah digoreng dulu ya teman-teman ya Jadi kita kan ngiris bawang putih, bawang merah Terus cabai gitu kan Petek Nah kita tumis dulu tuh si bawang Si perbumbuan itu ya Yang bawang putih, bawang merah gitu Ditumis Nah setelah agak menguning Masukkan peteknya gitu Petek dimasukin juga Nah setelah itu dimasukin lah Air, air dulu ya teman-teman Airnya gak usah terlalu banyak lah Biar gak lama-lama matangnya gitu Dimasukkan air Kedalam wajannya ya Lalu dimasukkan ikannya Nah tinggal diaduk-aduk saja ya teman-teman ya Sebentar, diaduk-aduk sebentar Nunggu menyusut airnya Diusahkan sampai kering ya teman-teman ya Kalau saya sampai kering Tapi sesuai selera aja Kalau misalkan suka agak basah ya sudah Jangan terlalu kering gitu Bumbunya itu jangan pakai garam teman-teman ya Karena dia kan sudah asin Tinggal pakai penyedap rasa aja Atau sasa ya Yang saya pakai itu sasa Dan gula pasir teman-teman Itu rasanya sudah enak sekali Tinggal nunggu surut Dan siap disajikan Nah seperti itu ya teman-teman ya Cuman gak saya bikin videonya Sayang gitu ya teman-teman Karena tadi pagi itu saya buru-buru banget Kalau mau masak itu pengen cepat beres gitu teman-teman Jadi mode ngebut gitu ya Karena kalau dibikin konten mah bisa Waktunya itu harusnya selesai Satu jam bisa-bisa tiga jam teman-teman Karena ya harus minta-mintain kamera gitu kan Gimana nih gitu Naruh kameranya dimana gitu Sedangkan saya itu Belum terlalu bisa ya Bikin video untuk memasak gitu teman-teman Jadi masih harus banyak belajar gitu ya Nah gak kerasa ya Kegiatan saya ini Sudah ada di teras teman-teman Video saya sudah nyampe Nyapu depan gerbang nih teman-teman nih Alhamdulillah cuaca di pagi hari ini Cerah ya teman-teman ya Tidak hujan Tidak mendung gitu ya Cerah Nah ini saya menyapu Mau saya buang ke depan aja ya teman-teman ya Karena hanya debu-debu aja kan Jadi mau saya buang aja ke depan gitu Nah itu sebenarnya terlalu rata ya teman-teman ya Antara Apa namanya Lantai dengan jalan gitu Cuman kalau dari selokan ke kamar mandi itu Kadang suka banjir teman-teman Tapi Alhamdulillah gak pernah naik ke lantai dapur gitu ya Karena kenapa Karena si selokannya itu Dangkal Jadi agak dangkal karena pasir yang terbawa arus hujan gitu ya teman-teman Kemarin juga sudah saya bersihkan ya bagian selokan saya itu Cuman rumah sebelah saya itu pasirnya masih menumpuk Jadi ketika hujan datang Meskipun punya saya sudah dalam lagi Si pasir tetangga saya itu masuk lagi ke selokan saya gitu teman-teman Itu ya harusnya dibersihkan juga gitu Punya tetangga saya itu Jadi biar Sama-sama enak gitu ya teman-teman ya Apa Tidak masuk air ke dalam gitu teman-teman Nah kalau hujannya besar itu Suka masuk ke dalam airnya gitu Baiklah teman-teman ya sudah di pengunjung video Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk yang menonton sampai detik ini Mau dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Saya akhiri ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa